Intro Api 12 Samarinda terletak di Jalan Poros Samarinda Bontang, kilometer 32, Kecamatan Samarinda Utara. Sekolah ini secara resmi berdiri pada tanggal 3 Juni tahun 2002. Sekolah yang sudah memasuki usia 22 tahun memiliki 214 peserta didik yang berada dalam 7 romongan belajar. Diampu oleh 18 orang guru mata pelajaran dan 7 orang tenaga kependidikan. Mayoritas peserta didik berasal dari pampang dan juga perbatasan muara badak seperti tanah datar, sungai bawang, dan sekitarnya yang berjarak cukup jauh. Tidak ada kendaraan umum yang memfasilitasi kecuali kendaraan sewaan, bantuan dari tambang batu bara, maupun kendaraan pribadi yang membawa mereka ke sekolah. Selain kegiatan poli dan tari, sekolah ini juga mengembangkan program dual track. Selain karena jarak rumah mereka yang jauh dari sekolah, mengharuskan mereka untuk pulang segera setelah dijemput. Dan tidak adanya pelatih ataupun tenaga yang ahli dalam membina ekstra kurikuler tari dan bola voli. Meskipun siswa SMA 12 sering diundang dalam berbagai event, namun sekolah ini jarang sekali menjuarai kegiatan seni. Bahkan dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, hanya sekali mereka menjuarai. Dan pada event FSL 2N, mereka pun tidak pernah berhasil sampai ke tingkat provinsi. Hal inilah yang membuat saya dan sekolah ingin memberikan inovasi yang lebih dari kegiatan yang ada di SMA 12, khususnya kegiatan ekstra kurikuler. Berapa kegiatan yang mungkin sesuai dengan yang saya sampaikan di video, kalau dibaca atau tidak, tentang tugas saya yang juga sebenarnya menjadi inovasi untuk sekolah kita. Bukan inovasi yang dipercinta sebenarnya yang simpel-simpel saja. Setelah mengadakan sosialisasi, para guru diminta untuk mendata ulang peserta yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, baik voli maupun seni tari. Setelah melaksanakan pendataan ulang, saya meminta salah seorang guru yang juga tinggal sebagai warga Pampang untuk menyebatani pertemuan dengan kepala adat desa Pampang. Mendengar informasi dari Ibu Elda, mau ketemu dengan pihak kami masyarakat, maka dengan itu saya sebagai petua adat, dan serta pengurus kemian sebagai pelaksanaan kegiatan tarian di Pampang yang selaku mengkoordinir tarian-tarian dan ada juga yang bidang-bidang khusus melatih. Maka dengan pencana pihak sekolah yang dipercana oleh pelaksanaan yang dipertemukan dengan kami, maka saya dituarkan tadi, kalau bisa, pas hari minggunya, Bu, bisa datang. Pada hari Minggu, 12 Mei 2024, saya pun mengunjungi desa budaya Pampang dan berdialog dengan kepala adat. Sekaligus, saya menyaksikan pertunjukan kesenian yang dilaksanakan di lamin adat Pampang. Selain bertemu dengan ketua adat desa Pampang, saya juga melakukan dialog dan meminta dukungan dari ketua komite, Bapak Budiansah. Dengan dukungan ketua komite dan seluruh orang tua, saya berharap program ini akan berjalan lancar. Setelah melakukan kesepakatan dengan seluruh peserta dan juga pelatih ekstra bola poli dan juga tarik, maka disepakatilah bahwa mereka akan latihan pada Jumat sore maupun Sabtu pagi dan juga bisa dilakukan pada hari Minggu di sekitar sekolah maupun di kampung Budaya Pampang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!